Juga sekaligus akan munculkan rumusnya ya, seperti yang tampak di layar ini. Kemudian tekan Ctrl V untuk mempastenya. Ini kita copy lagi, lalu kita masukkan di sini, paste. Ada fenomena baru di tahun 2023 ini, di mana AI atau Artificial Intelligence membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor. Pertanyaannya, apakah AI juga bisa digunakan di Excel? Jawabannya bisa, dan untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan AI di Excel, langsung saja kita simak tutorialnya. Seperti biasanya, saya sudah menyiapkan file latihan di deskripsi video yang bisa kalian download untuk digunakan sambil berlatih. Nah, di sini kita akan mencoba mencari total profit, rata-rata profit, dan juga profit tertinggi dari tabel yang ada di sini, tapi dengan menggunakan perintah pada chat GPT. Bagi kalian yang mungkin masih pemula dan baru mengenal chat GPT atau belum pernah menggunakan sebelumnya, tutorial ini tepat untuk kalian saksikan sampai habis ya. Pertama-tama, buka dulu browser yang ada di komputer, kemudian silakan ketikan di pencarian OpenAI Chat GPT seperti ini, lalu tekan Enter. Hasil pencarian paling atas akan memunculkan situs openai.com, silakan langsung diklik aja ya untuk masuk ke dalam situsnya. Dan di sini kalian akan diminta untuk login dulu ya sebelum menggunakan chat GPT. Silakan login secara gratis dengan menggunakan email masing-masing. Nah, setelah login, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Sebelum lanjut, silakan dibuka kembali file latihannya, dan perhatikan nama sel yang akan kita jadikan sebagai objek untuk memasukkan perintah di chat GPT. Contohnya di sini, ketika kita ingin mencari total profit, rata-rata profit, dan juga profit tertinggi, acuannya ada pada sel ini kan ya. Sekarang kita coba tandai saja posisi dari sel angka-angka ini, yaitu dimulai dari kolom C baris ke 4 sampai dengan C baris ke 10. Berarti nanti perintah yang akan kita masukkan dalam chat GPT dimulai dari sel C4 sampai dengan C10. Sekarang kita kembali ke browser chat GPT-nya. Untuk menggunakan chat GPT, caranya sangat simpel. Kalian cukup klik saja tombol send a message di bagian bawah layar kalian itu, dan silakan masukkan perintah yang ingin kalian input. Situs OpenAI chat GPT ini didesain menggunakan bahasa Inggris ya. Namun yang menarik dari chat GPT ini adalah ketika kita mengetikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita, maka AI-nya tetap akan dapat memberikan jawaban sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Kita coba ya. Saya langsung ketikan pertanyaannya. Rumus apa yang digunakan untuk mencari nilai total, nilai rata-rata, dan nilai tertinggi dari sel C4 sampai C10. Lalu kalau sudah selesai perintahnya, kita langsung klik saja tombol ini. Dan tunggu beberapa saat, AI-nya akan memproses apa yang kita sudah input tadi. Juga sekaligus akan munculkan rumusnya ya, seperti yang tampak di layar ini. Wow, luar biasa. Ini sudah berhasil ya, sudah selesai. AI-nya memproses apa yang sudah kita minta tadi. Ada tiga rumus yang diberikan ya, karena kebetulan ada tiga pertanyaan juga yang saya minta. Untuk yang pertama, mencari nilai total dari rentang sel C4 sampai C10, Anda dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini ya. Nah, yang saya suka dari chat GPT ini juga, karena sudah disediakan juga tombol untuk kopas ya. Di sini ada copy kode atau kode copy-nya. Jadi kita nggak perlu block lagi area yang mau kita copy rumusnya. Kita cukup klik saja tombol copy kode ini, satu kali. Lalu kita masuk di file Excel-nya. Dan kita letakkan kursor di cell yang akan kita isi. Kemudian tekan Ctrl-V untuk mempastinya. Dan otomatis nanti jawabannya akan muncul ya. Ketika kita double-klik, rumusnya akan muncul di sini. Otomatis ya menyesuaikan dengan area yang sudah kita tanyakan tadi di chat GPT. Dan hasilnya pun juga benar ya. Totalnya itu 3.700.000 rupiah. Begitu juga yang berikutnya. Average kita copy di sini. Masuk lagi di file-nya. Langsung klik di cell-nya. Ctrl-V. Hasilnya muncul. Satu lagi. Ini kita copy lagi. Lalu kita masukkan di sini. Paste. Kita bisa menghemat banyak waktu ya. Utamanya bagi kalian yang masih pemula. Kalian nggak perlu bingung lagi ketika tidak menghafal rumus-rumus yang ada di Excel. Karena AI atau chat GPT itu dapat membantu kalian untuk memunculkan rumusnya beserta dengan area blocking-nya. Yang penting kalian bisa memasukkan area cell yang akan dihitungkan ya oleh AI ini. Nah, apabila nanti kalian masih ingin bertanya, bisa langsung ketikan aja lagi di sini ya di kolom Send a Message dan lakukan hal yang sama. Setelah menonton video ini, apakah kalian jadi lebih semangat belajar Excel atau sebaliknya? Pesan dan kesannya ketikan di komentar ya. Dan insya Allah, next tutorial saya akan hadirkan lagi pembahasan seputar chat GPT dan OpenAI. Saya pamit ya, salam oka!